Selamat bertemu kembali dengan kami, nama saya Sam dari Glora Firman. Kita akan teruskan seri pembahasan pengetahuan tentang akhir saman. Jodoh bales saat ini adalah dikuasai oleh roh. Mari kita saksikan video yang satu ini sebelum kita masuk atau mulai pembahasan kita. Jadi pertanyaannya adalah apakah ini berasal dari roh yang benar? Apakah ini berasal dari roh yang palsu? Mari kita bahas. Kita lihat ayat yang pertama, kisah dua ayatnya yang ke-17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman alam. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan anak perempuan akan berubah, teruna-teruna mau akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Jadi, kalau kita baca dengan sesama pada hari-hari terakhir, artinya apa? Kita sekarang ini hidup pada hari-hari terakhir. Kita hidup pada hari terakhir. Ini adalah pekabaran dari Petrus untuk siapa? Untuk kita yang hidup pada saat ini. Oleh sebab itu, saya mau untuk kita mengulangi kembali pekabaran dari Rasul Petrus. Supaya kita senantiasa waspada. Kita senantiasa bijaksana dalam menilai akan roh-roh yang datang. Saya percaya roh akan dicurahkan pada akhir zaman. Saya percaya roh akan dicurahkan pada saat ini. Dan orang-orang akan bernubuat. Karena ini adalah firman Allah. Ini adalah Alkitabia. Tapi kita juga harus membandingkan ayat ini dengan ayat-ayat lainnya. Untuk mendapatkan konteks yang seutuhnya. Jadi saya akan mulai membandingkan ayat dengan ayat. Dan kita akan mendapatkan mengambil kesimpulannya di akhir pembahasan nanti. Coba kita buka 1 Yonah 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kasih, janganlah percayakan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka besar dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi jelas sekali ayat ini mengatakan bahwa ada roh dari Allah dan ada roh yang berasal dari nabi palsu. Dan nabi palsu itu tentunya dari setan. Ada dua roh. Kita harus uji. Yang mana ini roh yang benar? Mana yang roh yang palsu? Dan kita lihat Matius 7, ayat 21 dan 23. Matius 7, ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang bersuruh kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kejadian surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi yang melakukan kehendak Bapakku ini yang paling pertama. Hari-hari terakhir banyak orang bersuruh kepada Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Banyak sekali yang bernubuat demi nama Tuhan pada hari-hari terakhir. Mengusir setan demi nama Tuhan. Mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. Tapi apa yang Tuhan katakan? Tidak pernah mengenal mereka. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian membuat kejahatan. Jadi banyak orang yang bisa membuat mujizat, bisa mengusir setan. Tapi sekaligus membuat apa? Membuat kejahatan. Jadi yang penting dalam ayat ini adalah apa? Melakukan kehendak Bapakku. Yang tidak melakukan kehendak Bapakku, sorry, tidak dikenal oleh Allah. Kita buka lagi Wahyu 13, ayat yang ke-13. Dan ia mengadakan tanda-tanda dasyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Sudara lihat di sini, api itu ada dua, ada api palsu dan ada api yang benar. Ada mujizat palsu dan ada mujizat yang benar. Jangan sekali-sekali kita langsung percaya, kadang-kadang kita melihat sesuatu langsung percaya. Secara manusia kita cenderung untuk percaya. Kita harus uji dulu rohnya. Yonah 16, ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang dikatakannya. Dan ia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi, roh yang benar adalah roh kebenaran. Dia akan memimpin kita kepada kebenaran. Itu istilahnya. Roh yang benar itu roh kebenaran. Itu istilah kitabianya. 1 Johanas 4, ayat yang ke-6. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran. Dan roh yang menyesatkan. Jadi, kita sudah dapat istilah roh kebenaran, ada juga yang disebut sebagai roh yang menyesatkan. Yang benar itu adalah mereka yang berasal dari Allah. Siapa itu yang berasal dari Allah? Yang mendengarkan rasul-rasul Yesus. Yang mendengarkan pengikut-pengikut, yang mendengarkan Kristus. Itu tandanya roh kebenaran. Yang menyesatkan, yang tidak berasal dari Allah, yang tidak mendengarkan akan rasul-rasul Kristus. Sekarang kita buka lagi Yolah 17, ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firmanmu, ia adalah kebenaran. Jadi, kalau dikatakan roh kebenaran adalah yang mendengarkan rasul Yohanes, sebetulnya rasul Yohanes ingin mengantar kita kepada sesuatu hal. Yaitu, firman itu adalah kebenaran. Jadi, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka katakan sebetulnya berasal dari firman. Firman itu adalah sumber kebenaran. Jadi, roh kebenaran akan membawa kita kepada firman Allah itu. Firman adalah kebenaran alam. Jadi, kalau kita saat ini tidak belajar Alkitab, tidak mau menyisipkan waktu mempelajari Alkitab, kita tidak akan mengetahui apakah kita mendapatkan roh kebenaran atau tidak. Karena kita tidak tahu kebenaran itu sumbernya ada di firman Allah. Nah, ada ayat yang memudahkan kita untuk menilai mana roh yang benar dan mana yang menyesatkan. Kita baca kisah 2, ayat 38. Jawab itu adalah mereka bertobat anaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia roh kudus. Jadi, kalau kita mau menerima karunia roh kudus, itu tidak sembarang. Ada prosesnya, ada tahapannya. Kita harus bertobat dulu. Setelah bertobat, dibaptis dulu. Supaya dosa-dosa kita diampuni. Baru kita bisa menerimakan roh kudus. Kalau orang langsung bisa menerima roh kudus seperti itu, yang dipertanyakan. Kisah 5, ayat 32. Dan kami adalah saksi-saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan roh kudus yang dikaruniakan alat pada semua orang yang menaati dia. Bagaimana kita mendapatkan roh kudus adalah bila mana kita menaati dia. Kalau kita sudah dibaptis, kita bertobat, kita akan mendapatkan roh kudus. Kita menaati dia, kita akan mendapatkan roh kudus. Cuma cuma satu ayat yang harus kita pegang. Ada banyak ayat yang harus kita perbandingkan dan kita ambil kesimpulannya. Tentunya roh bekerja di seluruh dunia untuk membawa mereka kepada Yesus. Jadi ada prosesnya untuk roh itu bisa bekerja dalam seseorang. Ada proses di mana mereka mendengarkan kebenaran Tuhan. Seperti yang saudara mendengarkan pembahasan saya, digerakkan roh kudus untuk membawa saudara kepada Yesus. Tetapi roh tidak akan tinggal diam di dalam seseorang yang tidak percaya kepada Yesus. Roh akan diam kepada orang yang percaya pada Yesus. Dan orang yang percaya kepada Yesus, roh akan memberikan karunia-karunianya. Dan memberikan kedamaian kepada mereka. Mari kita masuk kepada video yang sudah kita lihat pada awal pembahasan kita. Sangat menarik untuk melihat kisah-kisah di dalam Alkitab menyangkut jatuh ke belakang. Justru setiap kali umat Allah berhadapan dengan alam mereka itu tidak jatuh ke belakang. Tapi jatuh ke depan mereka. Coba masuklah lihat keluaran 3.4.8 Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah. Artinya apa? Kedepan. Yosua 5.13 dan 14. Jawabnya. Bukan tetapi akulah panglima bala tentera Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua ke muka. Dengan mukanya ke tanah menyembah. Yosua menyembah mukanya ke tanah. Artinya ke depan. Kita lihat lagi Daniel 10.9. Daniel 10.9. Lalu kau dengar ucapannya ketika aku mendengar ucapannya. Jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Jelas sekali ini ke depan. Mukaku ke tanah. Kita lihat 1 Korintus 14.25. Segala rahasia yang terkenal dalam hatinya akan menjadi nyata. Sehingga ia akan sujud menyembah Allah. Mengaku sungguh Allah di tengah-tengah kamu. Sujud menyembah itu bukan ke belakang. Pasti ke depan. Jadi bila ada roh kebenaran. Maka roh ini akan membuat orang jatuh ke mukanya. Jatuh ke depan. Menyembahkan Tuhan. Penjanjian baru. Penjanjian lama. Tidak terkecuali. Semua mendefinisikan. Berhadapan dengan alam mereka. Jatuh ke depan. Jatuh ke muka. Ada juga yang jatuh ke belakang. Sudah membaca di penjanjian baru. Tapi ini kejalanan tidak baik. Yohanes 18.5 dan 6. Ketika ia berkata kepada mereka. Akulah dia. Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Jadi ini Judas dengan rombongannya. Ketika mereka ingin menangkap Yesus. Mereka mundur ke belakang dan jatuh. Artinya apa? Ke belakang. Artinya apa? Mereka ditolak oleh Tuhan Yesus. Sekaranglah waktunya kita menguji roh yang datang kepada kita. Jangan cuma percaya pada penghutbah-penghutbah televisi. Evangelis-evangelis yang memanggil orang ke depan. Di tengah-tengah orang banyak. Diawasi oleh kamera-kamera TV. Lalu mereka jatuh ke belakang. Kita harus uji rohnya. Kita benar-benar berada pada hari-hari yang terakhir. Akan ada kecuran roh. Namun untuk mendapatkannya kita harus bertobat. Kita harus percaya kepada Yesus. Kita harus taat pada firman Allah. Seperti yang kita sudah pelajari. Agar roh kebenaran akan membawa kita kepada Yesus. Yang merupakan sumber kebenaran. Agar roh kebenaran itu dapat kita terima. Dan dapat tinggal di dalam hati kita. Sehingga kita boleh menempatkan karunia-karunia roh. Dan teristimewa kita bisa dipimpin Untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali.